Ternyata belum banyak yang tahu Kita bisa membuat sendiri mini amplifier seperti ini Nah, ini suaranya juga tidak kalah bagus dengan yang ada di toko Oke, jangan kemana-mana, simak videonya Oke, simple mini amplifier ya Daripada kita beli, ternyata ya Ternyata kita bisa membuat dari kardus seperti ini Nah, untuk teman-teman yang kreatif silahkan disimak videonya Kita akan membuat sebuah mini amplifier ya Mini amplifier dari kardus Kemudian ada IC dan beberapa komponen lainnya Untuk caranya sangat mudah sekali Kita tinggal tancapkan komponen itu di kardus Nah, seperti ini Kemudian kita gambar-gambar ya Untuk bagian jalurnya seperti ini Untuk skemanya, ini banyak teman-teman ya Banyak di Google maupun Facebook, Youtube, dan media lainnya Tapi Keseringan itu Saking banyaknya skema Kebanyakan Jadi bingung gitu Nah, daripada bingung Jika kalian punya IC jenis ini Silahkan disimak videonya Dan ini sudah saya coba Nah, teman-teman Sudah saya coba Hasil suaranya lumayan ya Daripada beli Kita buat sendiri Nah, jika beli juga murah harganya teman-teman ya Mini amplifier yang di pasaran itu juga murah-murah 10 ribuan dapat amli Tapi Di sini kreativitas ya Orang kreatif itu punya selera sendiri Nah, jika kalian ingin membuatnya Silahkan disimak videonya Agar tidak gagal paham Dan jangan lupa Untuk yang baru gabung Yang baru tahu channel ini Minta bantuannya Untuk klik, komen, dan subscribe Di channel kami Agar bisa Lebih konsisten lagi Membuat sebuah karya-karya kreatif Terima kasih telah menonton 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 Nah, oke Ini sudah jadi Sangat simple sekali Hanya menggunakan barang-barang bekas Dari kardus Kemudian komponen-komponen bekas Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya untuk bagian Setrum ya Kita menggunakan charger HP Jadi kita sambung dengan kabel USB Kita putus bagian positif dan negatifnya Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya speaker ya Speaker saya tidak punya yang kecil Jadi saya menggunakan speaker yang agak besar Seperti ini Kemudian bagian audio Bagian audio Saya juga tidak punya jacknya Sembarang runway Nah, saya menggunakan bekas handset Saya potong di salah satu Kemudian saya sambungkan Seperti ini Ini juga bisa menggunakan baterai 3,7V 12V juga bisa teman-teman ya Oke, kita cek sound dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton